selamat datang di kanal Zara News sinopsis terupdate aku mencintaimu karena Allah terbaru hari ini tonton sampai selesai namun sebelumnya mari di subscribe dulu ya oke narasinya dan kronologi ceritanya begini mengejutkan Raja Arsi Iqbal dan juga Dias Gerak cepat ambil tindakan setelah tahu jika sebenarnya Rani itu ada di Indonesia Rani ketakutan hingga terjadi hal yang begitu menyayatkan hati di hadapan Raja untuk mengakui semua yang terjadi selama ini pemirsa di episode Amka terbaru kali ini tentunya akan lebih seru dan menegangkan untuk kalian saksikan seperti biasa Mimim akan membahas ulasan terbaru alur cerita dari sinetron kesayangan kita episode terbaru seperti yang kita ketahui Arsi berbicara hati ke hati kepada Raja yang bahwa Arsi harus mengambil sikap yang brilian untuk bertemu Rani di Australia agar semua permasalahan ini cepat selesai Arsi mencoba menelpon Rani Rani pun menjawab panggilan teleponnya Arsi namun tiba-tiba Arsi begitu sangat terkejut ketika dia lagi berbicara sama Rani di saluran telepon ada suara azan yang begitu khas yang mana suara azan itu menandakan bahwa Rani selama ini ada di Indonesia bukan di Australia setelah menutup panggilan teleponnya Arsi lantas memikirkan apa sebaiknya hal yang barusan ia dengar disampaikan ke Raja setelah berpikir sejenak Arsi mantapkan hati untuk mengatakan hal ini ke Raja yang bahwa menurutnya Rani emang berada di Indonesia bukan di Australia sontak saja tatkala Arsi menceritakan perihal azan yang ia dengar tadi di saluran telepon bersama Rani pada Raja Raja langsung yakin emang benar Rani di Indonesia Raja seketika bergumam kita telah dibohongi habis-habisan oleh Rani akhirnya Raja tidak tinggal diam bersama dengan Arsi apalagi di saat itu juga Iqbal sudah berhasil menemukan Dimas dimana Dimas adalah dalang dibalik kejadian penculikan dan penyekapan Dias namun disana Dias berhasil kabur dengan caranya sendiri sehingga Dias langsung memberitahu semua orang bahwa sebenarnya orang yang telah menyekap Dias itu adalah Dimas tidak berhenti disitu juga Raja dan juga Arsi begitu sangat murka hingga si Yogyanya segera datangi ke rumah Renata dimana Renata dan juga Rani hingga tertangkap basah oleh Raja dan juga Arsi bahwa selama ini Rani ada di rumah Renata Rani sangat ketakutan ketika semua orang telah melabraknya bahkan Rani tidak bisa berbuat apapun Rani nampak terdiam seribu bahasa inisiatif untuk melarikan dari hadapan Raja dan Arsi pun tak sanggup dilakukan Rani karena merasa mungkin inilah akhir dari apa yang Rani perbuat selama ini di sisi lain setelah Iqbal berhasil menemukan keberadaan Dias mereka segera menghampiri Arsi dan Raja yang mana Arsi dan Raja lagi di rumah Renata tak butuh waktu lama Renata bersama Iqbal telah tiba di rumah Renata melihat Raja lagi melabrak Rani mereka pun ikut untuk melabrak Rani dikarenakan Iqbal dan Dias tahu bahwa selama ini Rani dan Dimas telah bekerja sama untuk memuluskan niat mereka berdua supaya kehidupan rumah tangga Arsi dan Raja bisa berantakan melihat Raja yang sudah terlanjur dibuat emosi dengan kesaksiannya Dias Iqbal akhirnya sudah tidak takut lagi untuk mengungkapkan semua kelicikan Rani dan Dimas apalagi Dias sudah berhasil di tangannya Iqbal dan juga Dias akhirnya memberitahu semua perihal kejadian yang baru-baru dan yang sudah lama direncanakan Rani bersama Dimas kepada Raja dan juga Arsi tepat di hadapan Rani dan juga Renata bahwa sebenarnya selama ini Rani itu bukan mengandung anaknya Raja melainkan anak orang lain karena usia kandungannya yang sudah kian membesar jadi menunjukkan kandungan sudah beberapa bulan Arsi dan juga Raja mulai menyadari akan semua kebohongan Rani Iqbal pun berhasil menangkap Dimas dan juga membawa pulang Dias kembali dia tidak lepas dari itu karena disana Rani sangat takut ya guys Rani pun pastinya akan sangat tidak enak kepada semua orang karena selama ini dia telah berbohong Rani pastinya akan sujud di hadapan Raja untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan setelah Iqbal memberikan bukti tentang kehamilannya bahwa itu bukan anak Raja Raja yang sangat murka tentu tidak akan pernah memaafkan Rani karena ulah dari kelicikannya Rani disana Arsi lah yang menjadi penyebabnya dan juga korban karena alurnya tentunya begitu sangat sedih ketika tahu tentang hal ini namun Raja sangat bangga kepada Arsi karena disampingnya selalu ada Arsi yang senantiasa menjaga dan juga melindunginya dari berbagai kelicikan yang telah Dimas dan juga Rani lakukan setelah disana Dias berhasil kabur dari sekapan yang dilakukan oleh Dimas Dias akan bersaksi di polisi bahwa Dimas itu sudah menyekap Dias karena Dimas takut semua rahasia tentang dia dan juga Rani terungkap yang membuat semua orang tidak akan pernah memaafkan apa yang telah Dimas lakukan terutama kepada Dias karena Dias tentunya adalah orang yang tidak bersalah yang tidak tahu apapun tentang hal ini Dimas pun pastinya akan diseret oleh Raja dan juga Arsi ya untuk dipenjara Arsi benar-benar tidak terima ketika disana Dias sudah ditangkap dan juga diculik oleh Dimas dalam waktu yang begitu sangat lama sehingga Dimas tidak akan punya alasan lagi untuk mengelak semua tuduhan yang telah diberikan oleh Iqbal sudah waktunya untuk Dimas diseret ke kantor polisi sehingga disana tentunya tidak akan ada lagi orang yang akan membantu Rani lagi untuk memisahkan Raja dan Arsi namun kalian mau komen apa nih? tulis komennya di bawah ya menelisik bakat menyanyi Lesti Kejora yang sudah terlihat sejak usia 4 tahun pemirsa terlahir dengan nama Lestiani kini Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air Lesti lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus tahun 1999 bakat menyanyi Lesti Kejora sudah terlihat sejak dirinya berumur 4 tahun Lesti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara Lesti menjadi satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Soekartini sejak usianya baru 4 tahun Lesti Kejora sudah gemar berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda meski belajar menyanyi secara otodidak di usia 5 tahun, Lesti sudah berani tampil di atas panggung melansir dari situs Wikipedia karir Lesti Kejora dimulai sejak usia 8 tahun yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar SD Lesti ikut bersama grup orkes yang keliling dari panggung ke panggung saat menginjak usia 11 tahun Lesti Kejora bekerja sebagai seorang penyanyi organ tunggal yang ada di kampung kelahirannya setiap manggung bersama grup organ tunggal tersebut ayah Lesti selalu mendapinginya yang mengharuskan Lesti ikut bernyanyi hal itu sengaja dilakukan untuk mengasah atau melatih olah vokal Lesti Kejora berkat latihan dan bimbingan dari ayahnya Lesti bisa menyanyikan beberapa jenis lagu seperti lagu Sunda, Melayu, Dangdut bahkan labu bergenre pop berbekal pengalaman yang diasah sejak kecil akhirnya Lesti memutuskan untuk mengikuti audisi The Academy yang diadakan di Bandung dan keluar terima kasih telah menonton!